Tak ada yang bisa mengerti hatiku seperti kau mengerti aku Tak ada yang bisa cintai diriku seperti kau mencintai aku Tak ada yang bisa mengerti hatiku seperti kau mengerti aku Tak ada yang bisa mencintai diriku seperti kau mencintaimu Tak ada yang bisa mengerti hatiku seperti kau mengerti aku Hai Abang Abang nak pergi bercuti ke? Terpaksa Kenapa terpaksa pula? Kan seronok dapat pergi jalan-jalan di Jepun lagi-lagi dengan orang yang secantik Fahna itu Fahna tak pergi berbulan madu dengan Barayan ke? Abang ini pelikah apa Saya ini bukannya layak nak jalan jauh-jauh dengan Barayan Apa maksud Fahna? Abang tengok kau bahagia saja Luaran memanglah nampak macam itu, Bang Tapi hakikatnya, kita orang saja yang tahu Staflung Azim Fatihah Fatihah Abang ada tinggalkan sesuatu dalam bilik Abang untuk Fatihah Fatihah ambik Kalau ada apa-apa Fatihah nak cerita Fatihah telefon Abang, ya? Fatihah 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 Ayah 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 suka sangat kita dapat sama-sama macam ini Tapi Ayah Ayah macam tak suka saja Walaupun jasad Ayah ada dengan Ayah sekarang ini Tapi kalau Ayah nak tahu Ayah di rumah Ayah Tertinggal dengan orang gaji awak itu? Ayah, awak memang tak tahu malu kan? Awak tahu kan orang gaji awak itu merangkap kakak ipar awak Malaslah nak gandungan awak ini נו Yara 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 Zul nak apa lagi ini Zul? Walau, nak jumpa Er화�lah Ya. Kenapa Zul telefon banyak kali yang Irah tak angkat? Irah sibuklah. Tunggulah sekejap. Irah ambil kunci. Ya. Engkau pergi mana? Pergi di luar tadi. Berani kau kan? Kan aku dah cakap... Kalau kau nak keluar, minta izin dulu daripada aku. Tapi tadi Abang bangun lewat sangat. Kesian kepada Mama buat kerja surang-surang, Abang. Eh. Engkau jangan nak melawan cakap aku. Dah sekarang ni, kita akan keluar daripada rumah ni hari ni juga. Engkau dah kemas baju kau ke belum? Belum, Abang. Tak apa. Saya kemaskan sekarang. Aku cakap barulah kau nak kemaskan. Nah, nak buat itulah. Nak buat inilah kan? Eh. Daripada semalam, aku suka buat. Kau buat apa? Maafkan saya, Abang. Maaf, maaf, maaf. Lagi-lagi maaf. Eh, aku dah bosanlah. Dah cepat kau pergi kemas baju kau, salin baju kau. Cepatlah! Cepatlah! Hai, Era. Nak apa lagi ni? Nak jumpa Era lah. Rindu. Era tu macam nak lari-lari je dengan Zul. Hari itu Zul tunggu sampai pagi. Era tak datang pun. Alah, Era sibuklah. Era bukan macam Zul. Tak ada kerja, duduk senang lenang. Era, balik kampung jom. Balik kampung? Nak buat apa? Nak jumpa siapa? Mak Era pun dah tak adalah yang meninggal. Mak Zul kan ada? Alah, biarlah. Hari itu Mak Zul tanya Zul. Zul kawangan siapa di KL ni? Jadi Zul bagitahulah Zul kawangan Era. Dia terkejut tak percaya. Dia suruh bawa balik Era dulu baru dia percaya. Jomlah. Tak kuasalah nak layan Zul ni. Era sibuk tahu tak? Kalau Zul nak balik, Zul balik seluranglah. Era jangan macam itu. Tak kuasalah. Era. Era nak pergi bulu barang sekejap lagi. Zul boleh temankan Era. Boleh. Tunggu situ. Era tukar baju sekejap. Okey. Kau tahulah nasib kau bila kita dah duduk rumah sendiri nanti. Saya redo saja kalau Abang nak buat apa pun dengan saya. Sebab saya isteri Abang. Tolong sikit. Aku tak pernah anggap kau ni sikit peristiwa aku. Semua tahu tak? Selama ini kau menyusahkan aku saja. Kau itu orang gaji aku, kuliah aku. Pendek kata semuanya lah. Perasan betul kau ni. Ya? Abang. Saya ingat saya nak pergi jemuk Fatihah lah. Saya rindu sangat kat dia. Insya Allah ni. Belumpun sampai satu hari ni orang pindah awak dah cembuh. Biarlah dia orang. Kan Rayyun dah cakap tak perlu bimbang. Lagipun betul juga tindakan dia orang tu. Biar dia orang belajar berdikari. Baiklah, Abang. Saya nak juga jemuk dia orang macam mana bila dia orang dah tindak duduk sendiri tu. Entah-entah ada orang tu belum sampai pun lagi. Yalah beli barang dapur ke apakah. Tak boleh nak sibuklah. Awak. Tapi Abang janji, ya? Minggu depan kita pergi rumah dia orang, ya? Yalah. Ya. Sayang. Awak di mana? Awak tahu tak? Dah seminggu awak dengar orang gaji awak itu tahu. Awak tinggal saya seorang-seorang terketang kantin di sini. Awak tak jumpa pun saya. Awak ada berita baik? Okey, okey. Saya tunggu awak datang, okey? Jangan lupa saya. Okey. Selamat tinggal, sayang. Hentik. B amanah dong. Jangan lupa saya. jembat? Itu eseras bakal diri awak terbeja. Tidak. Pergi-pergi. Ada barang lagi tak? Kenapa duduk ini? Dah pergi buatkan kuaya limau ais. Cepatlah! Baik, Abang. Pergi-pergi. Kusum. Pergi-pergi. Kosong? Aku nak buat ayah apa ini? Langsung tak ada apa-apa. Kau ini buat apa lembab betul? Saya nak buatkan air tapi dapur kosong. Langsung tak ada apa-apa pun. Kau ini menyusahkan betullah. Tak guna punya pembantu rumah. Kenapa dengan pembantu rumah, Abang? Dah, dah, dah. Tak payah banyak tanya ke aku cepat. Nak pergi mana? Ya. Aduh. Pergi tengok wayang. Betulkah? Tapi barang dapur dah habislah, Abang. Yalah, pergi beli barang dapurlah! Oh. Jalan dulu. Oh. Eh. Jalan dulu. Oh. Sayang. Eh. Eh. Siapa ini? Oh. Kenal kan? Ini Zul. Barang dapur saya baru. Awak tak nak kenalkankah saya ke? Shopping dengan siapa? Oh. Ini pembantu rumah saya. Kenalah ikut dia sekali. Kalau tak nanti, dia tak tahu nak beli barang apa. Cantiknya pembantu rumah awak ini. Untung, awak saling dapat pembantu rumah yang cantik macam ini. Cantik? Kalau lembab, nak buat apa? Sayang. Bila-bila boleh tak kalau saya nak rasa masakan pembantu rumah awak ini? Bila-bila masa pun boleh, sayang. Kalau awak nak buat rumah saya itu macam rumah awak pun boleh. Sebab sekarang ini, dah tak ada siapa yang boleh halang. Eh. Jadi, Aira, jom. Kita pergi. Sayang. Saya kena pergi dulu. Ada foto sekejap lagi takut lambat pula. Okey. Nanti kita jumpa lagi. Okey, sayang. Janji, awak jangan buat apa-apa dengan orang gaji awak, okey? Awak jangan risaulah. Saya janji. Okey. Selamat tinggal. Jom. Tahan. Siapa lelaki itu tadi? Kenapa? Cemburu? Dia tu anak orang kaya di Malaysia ni. Dia banyak bagi harajar. Bukan main rampant lagi. Mestilah rampant. Tapi kalau tak, siapa nak bayar rumah ERA, kereta ERA, make up ERA, Sol? Tak payahlah nak cemburu sangat. Lagipun dia itu dah kahwin. Dah kahwin? Nak tahu tak dia kahwin dengan siapa? Siapa? Fatiha. Fatiha? Bukankah dia tadi mengaku yang Fatiha itu orang gaji dia ke? Tak nak mengaku bini rupanya. Sian, Fatiha. Tapi Fatiha itu sekarang makin cantik, kan? Hamboy! Zul puji lebih-lebih ini kenapa? Ada apa-apakah? Bukan puji, ERA. Benda betul. Tapi macam mana dia boleh kahwin dengan Ryan? Ini semua sebab Mak ERA lah. Dia pergi jual si Fatiha itu di Ryan. Fatiha itu kan kaki kipas. Mula-mula jadi anak angkat. Lepas itu dijodohkan pula dengan Ryan. Macam betul lah cerita dia. Oh. Kesian, Fatiha. Nasib dia lah. Eh! Yang Zul ni dari tadi duduk kesian-kesian di Fatiha itu dah kenapa? Zul suka kan di Fatiha? Kalau suka Fatiha, pergilah dekat dia. Jangan datang dekat ERA. Bukan macam itu, ERA. Tapi Zul tengok Fatiha itu sikit pun tak marahkan ERA masa ERA pelut suami dia tahu. Dia tenang je. ERA itu. Tak baik bencikan dia sampai macam itu sekali. Tak payahlah, Zul. Apa-apa pun memang ERA benci dekat dia. Dari kecil lagi sampai sekarang. Cik nak rampas sejap yang ERA nak. Tidak. 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 Apa yang kamu dah buat dengan projek wakaf itu? Projek wakaf mana pula ini, Papa? Ini kampung Fatiha. Kan Papa dah kata jangan usik tanah bahagian rumah Fatiha itu. Itu projek wakaf. Tidak. Tapi Papa, nanti kita akan rugi banyak. Ikut arahan Papa. Bukan suka-suka hati kamu nak langgar. Dah menunggu operasi belum? Dalam minggu ini, Papa. Batalkan. Papa tak nak kamu usik tanah isteri kamu itu. Itu hak Papa. Tapi Papa... Tak ada tapi-tapi lagi. Buat lencongan di projek itu. Dan jangan sekali-kali langgar. Faham? Bamba. Tak ada tapi. Bapa dia, bapa dia. Bapa dia. Bapa dia kita pula? Sampai jumpa. Ma t springsalan. Baik lu. Buong lah. Buong lah. Black, berdua tapi terus hétud RAONAM dengimzenia. Jom. Jom. Kenapa balik naik taxi tak suruh Ryan ambil? Tak apalah. Tia dia biasa dah. Kalau macam itu, Fatihah ambil licen. Nanti Mama suruh bapa kekeluarkan kereta untuk Fatihah. Tak payahlah, Ma. Tia takutlah nak bawa kereta. Lagipun di KL ini banyak sangat kereta. Tak yakin Tia nak bawa. Kalau macam itu, Mama suruh driver sajalah ambil Fatihah. Mama... Mama risau sangatlah. Macam mana sekarang duduk berdua? Bahagia? Bahagia? Alhamdulillah. Mama selalu doakan untuk Fatihah dan Ryan berbahagia. Terima kasih, Ma. Mama. Fatihah dah makan ke belum? Mama pun belum makan lagi. Kalau macam itu, kita pergi makan dulu. Nanti Mama telefon Ryan beritahu Fatihah balik lambat sikit. Terima kasih, Ma. Mama ini kan baik sangat dengan Tia. Mama dah anggap Fatihah macam mana Mama sendiri tahu. Masihah! Oi... Maafkan saya, Abang. Tapi tadi Mama ada telefon Abang, kan? Engkau memang dah tak erti nak suruh driver hantar kau balik cepat ke? Aku ni dah ke bulung kau tahu tak? Eh, tak gunalah kalau beli barang dapur banyak-banyak kalau kau tak nak masak. Saya masak sekarang. Dah pergi cepat. Aku lapar ni kau tahu tak? Ini mesti, Raiying Chai. Abang? Abang? Abang! Abang nak pergi mana? Aku nak keluar. Abang! Tadi Abang cakap nak makan. Saya dah siapkan dah. Engkau masak lambat sangat. Aku dah hilang selera ni. Aku nak makan dekat luar. Habis itu, siapa yang nak makan makanan itu semua? Engkau nak makan? Engkau makanlah. Aku dah tak ada selera. Abang nak keluar pergi mana? Aku nak pergi jumpa teman wanita aku. Adik tiri kau. Kenapa? Engkau nak ikut? Sampai hati Abang, kan? Engkau ingat aku kisah ke? Engkau jangan perasan sangat nak jadi bini aku. Aku kahwin dengan kau sebab itu Papa saja tahu. Hai, Hera. Nak apa lagi ni? Nak Hera lah. Hera nak keluar lah. Ada hal. Dah. Jom. Zul hantarkan. Risau juga Zul takut jadi apa-apa. Hera ni, ya? Tak payah. Misalkan Zul je. Eh, tak adalah. Lagipun Zul bukan dah kerja lain pun. Melainkan jaga keselamatan Hera saja. Tak payahlah, Zul. Hera bukan budak-budak lagi. Zul tak kira Zul nak ikut juga. Hera kata tak payah, tak payahlah. Atau menumpang senang orang. Zul tak kira Zul nak ikut juga. Eh, buka pintu ni. Buka pintu ni. Buka pintu ni. Yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya. Ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya. Apa yang kau ada. Pergilah. Abang, suka sangat saya tengok keratinya itu awak pahaknya dengan Raya. Awak jumpa diperlihatkah? Bahagian ini saya ajak dia kegif2. Tak bising ke Raya itu. Awak janganlah nak ganggu mereka. Mereka kan baru saja kahwin. Alah, Abang. Saya rindu sangat dengan Fatihah itu. Ini, Abang. Kita suruh Fatihah ambil laisan mandu, ya? Nakkah Ryan itu benarkan? Nanti saya bincanglah dengan Ryan. Saya bukan apa, Abang. Saya kesian tengok Fatihah itu. Pergi kolej, naik teksi. Kadang-kadang Ryan hantar, kadang-kadang tak. Terpulanglah pada awak. Kalau awak rasa elok, saya ikut saja. Cuma saya bimbang kalau Ryan sia-siakan Fatihah. Kenapa, Abang? Tak ada apa. Tapi awak sebagai maknya, awak kena pantau si Ryan itu. Kalau Haziq, saya tak kisah sangat. Alah, Abang. Saya pun takut juga Fatihah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya tak nak makan di rumah tadi. Awak kenapa tak makan ini? Untunglah jadi orang gaji awak. Orang gaji tak payah masak. Habis itu, dia buat apa di rumah awak jadi pemaisuri? Sayang, apa awak cakap ini? Dia keluar dengan Mama tadi. Kalau tak, biasanya dia dah masak dah. Awak tahu, manjakan dia sangat. Tolong sikit. Bila masa pula, saya manjakan dia. Kalau awak nak tahu, sebelum keluar tadi, saya dah kenakan dia cukup-cukup. Awak maksudkan? Dia baru balik tadi. Saya suruhlah dia masak. Lepas dia dah siap masak, saya tinggalkan saja. Saya keluar makan dengan awak. Berpadan dengan muka dia. Saya rasa sekarang ini, mungkin dia tengah menangis kat dalam rumah. Macam mana cuti di sana, Aziz? Bolehlah, Mama. Farhana pun buat adik dia sekali. Oh, yakah? Mama tak tahu pun. Lepas minit, adik dia nak ikut. Mesti Aziz dah kenal hati budi Farhana, kan? Mama, Aziz dan Farhana kawan saja. Tak lebih dia itu. Yalah, mula kawan. Lama-lama, timbullah bibir percintaan. Macam Abang dan Fatihah. Mama, Abang dan Fatihah macam mana? Mama tengok, mereka mesra sangat. Apulah, Mama ingat hujung minggu ini nak pergi rumah Abang. Lama dah tak jumpa dia. Aziz nak ikut. Boleh juga, Mama. Dah lama tak jumpa Abang dan Fatihah. Berapa kali Mama pesan? Panggil Kakak. Kau ikut aku sekejap. Kau ikut aku sekejap. Tapi, Tehah tak boleh lama tahu. Takut Abang Rai marah. Kau ini perasan, kan? Cepatlah. Kau nak aku heret kau. Ira, kita nak pergi mana? Kenapa Ira nak jumpa Tehah? Nak suara kau. Maksud Ira? Kau tak nak berlagak baiklah. Kau tahu kan yang kau dah rampas perempuan aku? Kau ni dari dulu asyik menyusahkan aku sajalah. Ira, janganlah salah faham. Tehah tak ada niat langsung nak rampas sabar lain dari Ira. Mama dengan Papa yang minta Tehah buat macam ini. Kau tak boleh tolak. Ha? Kau sengaja nak tumpang kesenangan orang? Ira, niat Tehah cuma nak balas budi keluarga Abang Ryan. Itu saja. Aku dah agak dah. Dari dulu, alasan kau sama saja. Tak pernah nak berubah, kan? Macam mana Mak Cik Zaitun? Sihat? Orang tua dah lama mati dah. Baru sekarang kau nak tanya. Kau ni sejak datang Kuala Lumpur tak pernah nak tanya khabar Mak aku, kan? Inalah, you are inalah. Macam mana boleh meninggal, Ira? Tak payahlah nak berlagak baik. Aku dah bosan. Tak dah bosan. Dah muak tengok lakonan kau. Ira, kenapa Ira benci sangat di Tehah? Kita ni dah besar dah, Ira. Lupakan je lah hal yang lepas. Sekarang ni, Tehah bangga sangat tengok Ira dah capai cita-cita Ira. Eh, kau tak payah nak bodek akulah. Aku tak tahulah ilmu apa yang kau pakai yang supaya semua orang kesian dekat kau. Nak jadikan kau anak angkatlah, nak kahwinkan kau dengan orang yang sekaya dan setampan Ryan itu. Tak pakai apa-apa pun, Ira. Kalau kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allah akan tolong kita. Ira, kalau tak ada apa-apa, boleh tak Ira hantar tiha balik? Kau ingat kau sabar nak suruh aku hantar kau balik? Kalau kau nak balik, kau balik sendirilah. Ira. Ira, jangan buat macam Ira. Ira dah janji nak hantar tiha balik, kan? Itu aku janji mulut saja tahu. Tak ada hitam putih. Jadi kalau kau nak balik, baliklah sendiri. Hai, sayang. Hei. Macam mana awak boleh masuk pejabat ini? Setiausaha awak tak marah pun. Dia yang kasi saya masuk pejabat awak. Ira, tolonglah. Kalau awak buat macam ini lagi, Papa saya nampak, masalah saya. Apa awak nak jawab dengan dia nanti? Tapi, saya rindu awaklah, sayang. Ira janji awak nak tunjuk panggilan baru kita itu, tapi saya telefon awak, awak tak angkat pun. Ya. Saya minta maaf, sayang. Saya cakap info, kan? Okey, okey, macam-macam ini. Saya kata awak keluar dulu, awak tunggu saya di bawah. Awak jangan tipu saya. Tak, saya janji. Okey, awak keluar dulu. Okey, okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.